Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang dampak pembakaran tidak sempurna bahan bakar minyak Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Nilyasari Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan bunyikan notifikasi Terima kasih Dampak pembakaran bahan bakar minyak terhadap lingkungan Itu adalah mengakibatkan pelepasan berbagai zat yang dapat mengakibatkan pencemaran udara Utamanya jika pembakarannya ini tidak sempurna Gas yang dihasilkan antara lain itu ada gas oksida nitrogen, kemudian ozon, CFC, kemudian metana, gas karbon dioksida, dan air Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya zat-zat apa saja yang berbahaya bagi lingkungan Pada pembakaran hasil pengolahan bahan bakar minyak bumi Itu dia menghasilkan gas hidrokarbon Jadi BBM bahan bakar minyak ini dia terdiri dari hidrokarbon Nah hidrokarbon ini dia ketika pembakarannya sempurna Dia menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air Kemudian kalau pembakarannya tidak sempurna Dia akan menghasilkan gas karbon monoksida dan gas karbon atau yang sering disebut dengan jelaga Selain itu Bahan bakar minyak ini dia mengandung belirang Nah belirang ini ketika pembakarannya terjadi Itu maka akan menghasilkan belirang oksida atau dengan rumus SOE Penyusun minyak bumi atau bahan bakar minyak yang ketiga itu adalah nitrogen Sehingga ketika pembakaran ini terjadi Maka akan menghasilkan nitrogen oksida atau dirumuskan dengan NOE Dan yang terakhir adalah zat adiktif Nah hasil pembakaran yang dilakukan oleh bahan bakar minyak dan batu bara Ini dia mengakibatkan polusi udara Bisa dilihat ya Dari industri kemudian dari kendaraan bermotor Ketika dia melakukan pembakaran gitu ya Itu dia akan mengakibatkan polusi udara Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karbon monooksida Hasil pembakaran dari bahan bakar minyak Karbon monooksida atau yang dirumuskan dengan CO Itu dia bersifat Tidak berwarna Tidak berbau Tidak berasa Dan tidak merangsang Maka Kita itu sulit mendeteksi keberadaannya gitu ya Dan karbon monooksida ini berbahaya bagi kesehatan kita Pada kadar rendah dia dapat menimbulkan sesak nafas dan pucat Pada kadar yang lebih tinggi dia dapat menyebabkan pingsan Dan kadar yang lebih dari 1000 ppm itu dia dapat menimbulkan kematian Nama kematiannya adalah mati lemas Nah kenapa? Karena dia dapat membentuk senyawa dengan hemoglobin membentuk HBCO Yang merupakan racun bagi darah Kenapa? Karena ketika HBCO ini dia diedarkan ke seluruh tubuh dan ke otak Itu harusnya kan yang diedarkan adalah HBO Tapi karena yang diedarkan HBCO Nah inilah yang mengakibatkan sesak nafas, pucat, pingsan, sampai kematian Keberadaan dari HBCO ini dia disebabkan karena persenyawaan HBCO ini dia lebih kuat Ikatannya dibanding dengan HBO Karena apa? Karena aktivitas dari HBCO ini dia lebih kuat 250 kali dibandingkan dengan HBO Sehingga HB sulit melepas CO Dan ini mengakibatkan tubuh dan tubuh bahkan otak itu dia akan mengalami kekurangan oksigen Nah kekurangan oksigen dalam darah itu tadi yang menyebabkan terjadinya sesak nafas, pingsan, bahkan kematian Sumber keberadaan dari gas karbon monooksida Itu berasal dari pembakaran yang tidak sempurna Dari bahan bakar minyak atau BBM Dari batu bara Dari proses industri Dari pembakaran sampah Dari pembakaran hutan Kapal terbang Dan masih banyak lain-lainnya Yang penting ketika dia ini berasal dari minyak bumi Umumnya Itu dia akan menghasilkan Ketika pembakarannya tidak sempurna Dia akan menghasilkan gas karbon monooksida Contoh pembakaran yang terjadi di mesin motor Itu dia juga dapat menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna Karena reaksinya itu ketika oktana direaksikan dengan 17 molekul oksigen Dua molekul oktana yang direaksikan dengan 17 molekul oksigen Itu dia akan menghasilkan Jika pembakarannya tidak sempurna Dia akan menghasilkan 16 molekul gas karbon monooksida Dan 18 uap air Nah bisa dibayangkan Ketika banyak mesin-mesin motor yang dia ini pembakarannya tidak sempurna Maka akan banyak sekali gas CO yang terbuang di lingkungan Dan ini sangat berbahaya bagi tubuh kita Oleh karena itu ketika kalian memanaskan motor Memanaskan mobil Itu harus di dalam lingkungan yang terbuka Tidak boleh di dalam garasi yang tertutup Atau ruang tertutup Karena itu akan berbahaya bagi keselamatan jiwa kita Karena itu tadi Kalau konsentrasinya itu dia tinggi Kadarnya tinggi Itu bisa mengakibatkan gesak nafas Kemudian pingsan Bahkan bisa berakibat menjadi terjadinya kematian Dan gas CO ini karena dia tidak berwarna Tidak berasa Tidak merangsa Maka kehadirannya itu sulit untuk kita ketahui Jadi untuk amannya ketika kalian memanaskan Mesin kendaraan bermotor Itu harus di lingkungan yang terbuka Para ahli kemudian mencoba mengembangkan alat yang berfungsi untuk mengurangi banyaknya gas karbon monoksida Dengan cara merancang alat yang disebut dengan katalitik konventer Nah katalitik konventer ini dia berfungsi mengubah gas pencemar udara Seperti gas karbon monoksida dan oksida nitrogen Itu menjadi gas-gas yang tidak berbahaya Dengan reaksi sebagai berikut Gas, dua molekul gas karbon monoksida Ketika dia direaksikan dengan satu molekul gas oksigen Dengan katalis nikel Itu dia bisa menghasilkan dua molekul gas karbon dioksida Kemudian untuk dua molekul oksida nitrogen Atau nitrogen dioksida Itu dia ketika dikatalis dengan nikel Dia bisa menghasilkan gas nitrogen dan dua molekul oksigen Selanjutnya kita akan membahas tentang karbon dioksida Atau CO2 Karbon dioksida atau gas CO2 Itu dia merupakan hasil pembakaran sempurna Dari bahan bakar minyak bumi Dari batu bara Dan respirasi makhluk hidup Gas karbon dioksida itu dia mempunyai sifat Tidak berwarna Tidak berasa Dan tidak merangsang Hampir sama dengan ciri-ciri dari gas karbon monoksida Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor Dan semakin banyaknya jumlah pabrik Ini berarti meningkat pula jumlah kadar gas karbon dioksida di udara kita Nah keberadaan dari gas karbon dioksida yang berlebihan di udara Itu dia bisa menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat Kemudian sinar inframerah dari matahari yang diserap oleh bumi Dan benda-benda di sekitarnya Ketika radiasi matahari ini dia masuk ke bumi Kemudian Panas matahari atau radiasi dari sinar matahari ini dia akan diserap oleh bumi Nah gas yang muncul atau yang dihasilkan dari pembakaran itu tadi ada Gas karbon dioksida, metana Kemudian di nitrogen monoksida, ada ozon, ada CFC Ini mengakibatkan emisi dari IR-nya itu dia juga akan diserap oleh bumi Kemudian remisi dari IR ini dia menyebabkan pemanasan pada atmosfer Karena dia tidak bisa keluar dari atmosfer Dia akan kembali lagi ke bumi Sehingga mengakibatkan ada apa berlebihnya kadar CO2 ini di udara meningkat gitu ya Dan berakibat kelebihan sinar inframerah atau IR Itu dia tidak dapat kembali ke atmosfer Karena terhalang oleh lapisan CO2 yang ada di dalam atmosfer gitu ya Nah ini akan berakibat suhu di bumi ini dia akan semakin meningkat gitu ya Nah meningkatnya suhu bumi ini dia mengakibatkan pemanasan global Adanya greenhouse effect ini dia menyebabkan suhu di bumi itu dia meningkat gitu ya Meningkatnya suhu bumi ini mengakibatkan pemanasan global Nah ketika pemanasan global baik siang maupun malam hari itu tidak menunjukkan perbedaan yang berarti Bahkan dapat dikatakan suhunya sama Nah apa dampak pemanasan global bagi lingkungan kita Ada banyak sekali dampak pemanasan global Apa saja? Yang pertama mencairnya gletser Nah mencairnya gletser ini sudah dialami pada tahun 1985 Es ini dia masih terlihat gitu ya Tapi ketika mulai 2002 ini di kutub utara ini jumlah esnya ini semakin menusut gitu ya Nah ini menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi Bisa dilihat juga pada tahun 1859 ini kutub utara ini masih dipenuhi es Tapi ketika di tahun 2001 itu kutub utara ini sudah banyak yang berkurang gitu ya Nah hal ini mengakibatkan apa? Kenaikan permukaan air laut gitu Sehingga berpotensi menyebabkan banjir di mana-mana gitu Nah yang kedua itu adalah naiknya permukaan laut Akibat apa? Akibat gletsernya ini dia mencair Mencairnya es di kutub dan berkurangnya air yang menguap ke atmosfer Ini menyebabkan permukaan laut naik Kerusakan banjir ini mulai menenggelamkan kota dan pesisir pantai Yang ketiga itu adalah perubahan iklim dan musim Pola cuaca menjadi tidak teratur Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan itu telah diketahui di daerah kutub dan gurun Padahal harusnya di daerah kutub dan gurun ini dia sangat jarang terjadi hujan Selanjutnya hewan dan tumbuhan ini dia menjadi tidak dapat mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan Tanaman dapat mati dan hewan dapat bermigrasi ke area lain gitu ya Hal ini mengakibatkan ekosistem menjadi berubah secara total bahkan secara cepat Perubahan periode musim yang lebih panjang atau pendek Itu misalnya ya mudah sekali terjadi kekeringan, kemarau gitu ya Kemudian selang beberapa waktu muncul musim semi Tapi yang paling panjang itu biasanya adalah terjadinya kekeringan Musim semi, musim gugur, musim hujan itu bisa terjadi lebih cepat dan lebih cepat Atau lebih lama dan lebih lama Jadi sudah tidak bisa diperhitungkan Kalau dulu masih bisa diperhitungkan Oh kalau hujan itu dari bulan ini sampai ini gitu ya Tapi sekarang ini sudah tidak bisa diperhitungkan atau tidak bisa diprediksi Ya harusnya musim hujan tetap hujannya makin deras gitu ya Kalau yang harusnya musim kemarau dia masih saja hujan Yang harusnya sudah mulai musim hujan dia di daerah itu juga belum hujan Akibatnya mengakibatkan kekeringan Nah ini yang mengakibatkan perubahan periode musim itu menjadi lebih panjang Atau pendek Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan tumbuhan, hewan, bahkan manusia ini tidak bisa beradaptasi dengan baik Yang keempat itu adalah meningkatnya dan meluasnya kekeringan Ketika suhunya hangat Maka penguapan skala besar ini terjadi Dan menyebabkan utama kekeringan di banyak tempat Itu karena apa? Karena suhunya hangat kemudian penguapannya terjadi dengan skala besar Kemudian yang kedua kekeringan Kekeringan ini dia juga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan Karena apa? Karena suhunya ini meningkat Apalagi di daerah tropis dengan titik matahari gitu ya Ada titik matahari ini dia bisa mengakibatkan kebakaran hutan Nah kekeringan juga dia akan berpotensi ya Menyebabkan gagal panen dan dapat menyebabkan malnutrisi Karena apa? Karena gagalnya panen gitu ya Yang kelima itu meluasnya penyakit Pada suhu bumi yang lebih hangat Ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia Dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi Dengan peningkatan curah hujan Penyakit yang terbawa Air ini dia cenderung mudah sekali menyebar Contohnya seperti penyakit malaria Yang keenam meningkatnya frekuensi badai Ketika suhu lautan naik Angin topan dan badai lainnya itu cenderung menjadi lebih kuat Nah air di laut itu dia akan memanas Nah memanaskan udara di sekitar lingkungannya Ini akan menciptakan angin topan Dan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia Karena dia bisa membawa semua barang yang dilewati oleh angin topan Jadi dia bisa mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar Yang ketujuh itu rusaknya ekosistem laut Kondisi terumbu karang dunia itu terus berkurang Dan rusak akibat dari pemanasan global Terumbu karang yang tadinya indah Karena seluruh ekosistemnya ini dia berkembang menjadi usang Maka mengakibatkan apa? Penurunan di sektor perikanan Yang kedelapan itu adalah kepunahan hewan Kepunahan beberapa hewan ini juga antara lain Karena dampak dari pemanasan global Satwa mengalami perubahan habitat yang sehingga dia bermigrasi Nah migrasinya hewan ini dia menyebabkan Sebagian hewan ini tidak dapat beradaptasi Sehingga dia menjadi punah Sekarang bagaimana solusi untuk mengurangi dampak pemanasan global Untuk mengurangi dampak pemanasan global Itu dengan cara mengurangi jumlah gas karbon monoksida di udara Nah bagaimana caranya? Maka kita perlu melakukan upaya-upaya Yang pertama kita melakukan penghijauan Menanam pohon kembali di daerah-daerah yang hutan gundul Kita melakukan reboisasi Kemudian yang ketiga kita memperbanyak taman kota Fungsinya apa? Agar gas karbon dioksida di udara itu bisa terserap oleh daun hijau Daun hijau dia akan menarik karbon dioksida dan dia akan melakukan fotosintesis Nah perlu diingat lagi ketika dia melakukan kegiatan fotosintesis itu dia akan menghasilkan gas oksigen Nah ini yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah karbon dioksida Yang keempat adalah mengelola hutan dengan baik Ketika menebang pohon di hutan maka kita juga harus menanam kembali pohon yang ditebang Misalnya kamu punya kebun yang biasa ditanami dengan pohon-pohon keras Ketika kamu sedang memanen pohon-pohon keras itu untuk dijual Itu sebaiknya juga kamu menanam kembali Tidak hanya mau nebang tetapi juga harus menanam kembali pohon Agar jumlah karbon dioksida ini menjadi berkurang Selanjutnya adalah gas oksida belirang SO2 dan SO3 Oksida belirang itu dia mempunyai sifat khususnya untuk belirang dioksida Sifat yang pertama adalah sifatnya dia tidak berwarna Dia berbau yang sangat menyengat dan dapat menyebabkan sesak nafas meskipun dalam kadar rendah Gas ini dihasilkan dari reaksi oksidasi Dari reaksi pembakaran belirang yang terlarut dalam bahan bakar minyak bumi Pembakaran belirang yang terkandung dalam biji logam Yang diproses pada industri pertambangan ini juga akan menghasilkan gas oksida belirang Penyebab terbesar berlebihnya kadar oksida belirang di udara itu adalah pada pembakaran batu bara Akibat yang ditimbulkan oleh berlebihnya oksida belirang itu menyebabkan hujan asam Proses terhadinya hujan asam itu dapat dijelaskan dengan reaksi Yang pertama pembentukan asam sulfit di udara lembab itu dia menghasilkan asam sulfit Kemudian gas SO2 itu dia dapat bereaksi di udara menghasilkan gas sulfur trioksida Nah gas sulfur trioksida ini dia akan larut dalam air Dan di udara yang lembab dia membentuk asam sulfat yang lebih berbahaya daripada SO2 dan asam sulfit Kenapa? Karena dia akan menghasilkan gas asam sulfat Atau yang dikenal dengan hujan asam Ketika polusi banyak mengandung oksida belirang dan pH-nya kurang dari 5 Maka dia sangat korosif terhadap logam dan berbahaya bagi kesehatan Menyebabkan hujan asam dan dia terserap ke dalam alat pernafasan Masuk ke paru-paru dia akan membentuk asam sulfit Dan asam sulfat yang sangat berbahaya bagi kesehatan pernafasan Khususnya pada paru-paru Hujan asam itu dia sangat berbahaya bagi lingkungan Kenapa? Karena dia menyebabkan gatal-gatal pada kulit merusak benda-benda yang terbuat dari logam Terutama yang terbuat dari besi Karena apa? Karena dia mempercepat terjadinya karat Yang ketiga dia merusak bangunan patung dan tembok Atau bahan yang mengandung kapur Untuk mencegah kerusakan dari bahan bangunan patung dan tembok ini adalah dengan cara melakukan pengecatan Yang keempat, ikan-ikan mati karena air menjadi asam Sehingga kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang Sehingga ikan-ikan mati karena kekurangan oksigen Yang kelima, tanaman menjadi tidak subur Bahkan mati Akibat apa? Akibat perubahan pH tanah yang semakin asam Oksida nitrogen Oksida nitrogen itu memiliki sifat tidak berwarna Pada konsentrasi tinggi, dia juga dapat menimbulkan keracunan Menyebabkan hujan asam? Karena apa? Keberadaan dari gas nitrogen monoksida di udara Itu dia disebabkan Karena gas nitrogen itu dia ikut terbakar bersama-sama dengan oksigen Yang terjadi pada suhu tinggi Reaksinya adalah Gas nitrogen dia bereaksi dengan Gas oksigen dia akan menghasilkan 2 molekul nitrogen monoksida Dan nitrogen monoksida ini dia akan bereaksi kembali dengan oksigen Menghasilkan gas nitrogen dioksida Pada saat kontak dengan udara Maka gas nitrogen monoksida ini dia akan membentuk gas nitrogen dioksida Dan reaksinya adalah ketika dengan katalis NI ini dia bisa diurekan kembali gitu ya Menjadi gas nitrogen dan gas oksigen dengan bantuan katalis nikel Gas nitrogen dioksida itu dia bersifat beracun Dia berwarna merah kecoklatan Berbau seperti asam nitrat yang sangat menyengat dan merangsang Keberadaan dari gas nitrogen dioksida yang lebih dari 1 ppm ini dia dapat menyebabkan Terbentuknya zat yang bersifat karsinogen Atau penyebabnya terjadi kanker Jika menghirup gas nitrogen dioksida pada kadar 20 ppm ini dia dapat menyebabkan kematian Sebagai pencegahan maka di pabrik atau motor Bagian pembuangan asap itu dia ditambahkan dengan katalis logam nikel yang berfungsi sebagai konverter Prinsip kerja dari katalis logam nikel itu adalah dia mengubah gas buang yang mencemari menjadi gas yang tidak berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia Proses pengubahan tersebut itu dia dapat dilihat dari reaksi gas nitrogen Dia direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan nitrogen gitu ya Nitrogen monoksida Kemudian nitrogen monoksida itu dia akan bereaksi kembali dengan gas 2 molekul nitrogen dioksida gitu ya Kemudian dengan katalis nikel gas nitrogen dioksida ini dia akan diubah menjadi gas nitrogen dan gas oksigen yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia maupun bagi lingkungan Logam timbal atau PP Logam timbal atau PP itu dia dapat mencemari udara Kenapa? Karena dia bersifat beracun Yang jika masuk ke dalam peredaran darah dia dapat merusak saraf otak Senyawa dari timbal itu adalah TEL atau tetraethylid yang sengaja memang ditambahkan pada bensin Untuk menaikkan angka oktan Nah logam timbal yang terbakar itu dia dapat membentuk timbal oksida Timbal oksida Dia akan menghasilkan logam timbal Nah kandungan timbal yang berlebih dalam darah itu dapat menurunkan tingkat kecerdasan anak Menghambat pertumbuhan Menyebabkan kelumpuhan Dan gejala keracunan dari logam timbal yang pertama itu adalah mual Kemudian anemia Kemudian sakit perut Dari hasil penelitian itu Diketahui bahwa sayuran yang dijual atau ditanam di pinggir jalan raya ini ternyata dia juga mengandung logam timbal Di atas ambang batas yang diizinkan Maka disarankan ketika menanam sayuran itu tidak boleh di pinggir jalan raya Karena akan berbahaya bagi kesehatan kita Yang terakhir adalah partikulat 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 itu adalah zat yang bisa berwujud padat atau cair di udara Kalau partikulat padat itu disebut dengan asap Kalau partikulat cair itu disebut dengan gabut Nah gabungan dari partikulat padat dan partikulat cair itu disebut dengan smog Partikulat padat yang dihasilkan itu dia dari pembakaran sampah Kemudian dari aktivitas gunung berapi Pembakaran hutan atau kebakaran hutan dan pabrik-pabrik industri Serta yang kelima adalah pembakaran bahan bakar Terutama dari bahan solar dan batu bara Partikulat cair atau kabut itu dia terbentuk dari senyawa hidrokarbon yang menguap Bentuk kabut seperti ini ya Keberadaan partikulat padat dan cair ditambah dengan adanya oksida-oksida nitrogen Dan oksida belerang di udara itu dia dapat menimbulkan asap kabut Yang disebut dengan smog Bentuknya seperti ini Smog ini biasanya terjadi di daerah pegunungan Membatasi jarak pandang kita Keadaan ini jelas sangat berbahaya Jika terjadi di kawasan yang ramai dengan lalu lintas kendaraan yang padat Ada langkah-langkah untuk mengatasi dampak pembakaran BBM terhadap lingkungan Yang bisa kita lakukan adalah Yang pertama memproduksi bensin atau bahan bakar minyak yang ramah lingkungan Tanpa zat adiktif timbal Kemudian penggunaan EFI atau Electronic Full Injection pada sistem bahan bakar Yang ketiga menggunakan konventer katalik pada sistem pembuangan kendaraan Yang keempat kita melakukan penghijauan atau pembuatan taman kota Yang kelima menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbahurui dan yang lebih ramah lingkungan Seperti tenaga surya dan sel bahan bakar Dan ini akan kita pelajari di video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa untuk like Subscribe channel ini Kemudian bunyikan notifikasi Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa untuk like